hai semuanya assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan share lagi tentang resep masakan yang sangat simpel dan tentunya sederhana ya nah ini saya punya tahu puning tahu yang udah ada bumbunya ya teman-teman tadi udah saya cuci bersih supaya enggak terlalu asin ya selanjutnya kita akan siapkan bumbunya bumbunya simpel aja ini kebetulan saya enggak ada stok cabe yang segar ya ini saya punya stok cabe yang udah digiling cabe keriting ini waktu itu saya beli harga 2000 ya teman-teman segini kemudian kita akan haluskan bumbunya bumbunya simpel aja terdiri dari 10 siung bawang merah 5 siung bawang putih kemudian ada satu ruas jari kunyit satu ruas jari jahe kemudian saya tambahkan juga terasi ya ini kira-kira terasinya setengah bungkus kecil kemudian kita tambahkan sedikit air supaya gampang menghaluskannya ya Nah ini udah halus selanjutnya teman-teman ini ada satu batang serai yang udah saya geprek dua lembar daun salam 8 lembar daun jeruk sejempol kaki lengkuas yang udah digeprek ya kemudian ini ada gula aren atau gula merah sebanyak 1 sendok makan yang udah disisir ada asam jawa ini kira-kira sejempol tangan kita sedut terlebih dahulu sama air nah ini bijinya jangan lupa dibuang ya teman-teman supaya nanti enggak keras yang enggak termakan nah ini udah selesai ini ada santan sebanyak 65 mili atau satu kotak ya selanjutnya kita goreng terlebih dahulu ini tahunya ini kita goreng tahunya ini sampai berkulit ya supaya nanti enggak hancur ya teman-teman nah ini kalau udah berkulit seperti ini sekarang kita angkat dan tiriskan selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya kita akan tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi jangan lupa juga ini cabe halus atau cabe gilingnya nah untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera ya teman-teman kalau cabe segar sekitar saya pakai 15 buah sampai 20 buah ya ini kita tumis sampai menyusut bumbunya kemudian masukkan juga serai lengkuas daun salam dan daun jeruknya kita tumis kembali sampai bumbu ini menyusut dan harum ya kalau udah menyusut seperti ini sekarang kita masukkan air supaya bumbunya ini benar-benar matang ya teman-teman dan supaya nanti berkuah juga ini airnya secukupnya aja sesuai selera kemudian jangan lupa masukkan juga ini air asam jawanya gula aren atau gula merahnya tambahkan dan kaldu jamur secukupnya ini saya tidak menambahkan garam karena saya pakai cabai giling biasanya itu cabai giling itu udah asin dari kita belinya ya jadi disesuaikan aja kalau teman-teman pakai cabai segar tambahkan garam ya Nah ini kalau udah mendidih seperti ini masukkan santannya untuk santannya ini teman-teman bisa pakai santan fresh kebetulan saya enggak ada stoknya saya belum ke pasar nah sekarang kita aduk-aduk kita masak bumbunya ini sampai benar-benar matang dan enggak bau lango ya nah selanjutnya teman-teman kita masukkan ini tahunya supaya bumbunya ini meresap ke tahunya juga sekarang kita masak kembali sampai bumbunya ini menyusut dan meresap serta mateng ya nah kalau udah seperti ini bumbunya juga udah meresap kuannya juga udah menyusut seperti ini ya teman-teman udah kental jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas bumbunya juga udah enggak bau lango sekarang udah siap kita sajikan ya oke teman-teman ini dia masakan saya hari ini udah selesai masak simpel satu menu aja ada tahu bumbu balia selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum bye